Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review performa-pemujet friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Thanks banget. Buat kalian yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review performa-pemujet friendly buat kalian, guys. Oke? Guys, hari ini gue mau penuhi lagi request kalian, guys. Kalian pernah minta gue review ini, guys. Kebetulan gue memang punya parfum ini udah cukup lama. Gue sampe lupa wanginya kayak gimana. Dan beberapa hari yang lalu gue sempet pake lagi biar gue inget dan... Ya, inget semualah biar gue bisa review. Parfum yang gue maksud adalah... Sukrat dari House of Latava. Kayak apa? Penampilan scene profilnya, performance-nya, SPL-nya, segala macem. Kita bahas di sini, guys. Check it out, guys. Latava Sukrat. Oke? Gue gak tau yang gue sebutnya bener atau enggak, ya. Karena gue disini sebutnya Sukrat. Oke? Box-nya, guys. Box-nya biasa aja. Dia hard case, ya. Ada sedikit corak, ya. Bisa denger di sini, ya. Depannya itu ada konsentratenya EDP sama 100 ml. Di sininya ada... Kayaknya tulisan Arab mungkin, ya. Terus di sininya ada Sukrat. Oke? Atasnya ada lambang Latava. Di samping-samping kiri kanan yang kosong. Di bawahnya ada barcode sama budge-nya. Oke? Di belakangnya ada ingredient sama stiker hologram Latava. Seperti biasa, ya. Jadi, dia hard case. Cukup solid, ya, guys, ya. Tapi gak ada apa-apa. Kita taruh samping dulu, guys. Oke? Sekarang botolnya, guys. Oke. Untuk botolnya sendiri, guys. Ini gue bisa bilang, ini penampakannya simple banget. Ya? Ini depannya ada kayak... Corak-corak, ya. Bisa liat di sini, ya. Ada corak-corak kayak... Totototol begitu. Ini stiker, ya, guys, ya. Terus udah gitu, depannya ada plat besi tulisan Sukrat. Latava. Oke? Sisi-sisi yang gak ada apa-apa. Cukup tebel, guys, base-nya. Ini cukup berat, guys. Ini gue bisa bilang... Lumayan berat, ya. Solid botolnya. Tutupnya sendiri gak klik. Ya? Tutupnya ada sedikit berat. Wah, banget, guys. Ini ada sedikit berat, ya. Tapi dia gak klik. Tapi klik gak klik, jangan angkat dari tutupnya. Karena gue udah pecah beberapa. Oke, guys. Sekarang kita bahas yang paling penting dari parfum. Sand profile-nya. Oke. Ini mungkin semuanya udah tau lah, ya. Dia nge-clone apa, ya. Ya, bener. Ini nge-clone Aqua Digio Profumo. Oke. Banyak sekali YouTuber ngomong ini mirip banget. Bahkan salah satu klon terbaik Profumo. Tapi jujur menurut gue, enggak. Dia ada sesuatu yang hilang dibanding dengan yang original Profumo. Ya. Gue bilang tingkat kemiripannya buat gue cuma 85%. Ya, di bawah 90%. Gue ada alesan kenapa gue bilang ini cuma 85%. Oke. Kita bahas dulu basic-nya, ya. Ini, begitu kalian semprot pertama kali, kalian langsung kecium emang bau DNA-nya Aqua Digio, ya. Karena Aqua Digio itu DNA-nya tuh bergamotnya kuat banget, ya. Yang mau Aqua Digio Original, yang Profundo, Profundo, atau Profumo, ya. Yang kayaknya ini, ya. Ini bergamotnya kuat banget pertama kali kita semprot, ya. Fresh banget. Cuma harus diingat, yang original Profumo, itu kalian semprot, itu ada wangi-wangi oseaniknya. Ya, ada wangi-wangi oseanik. Sedangkan ini, ya, itu enggak ada oseaniknya. Jadi, dia bau-nya bergamot. Dicampur malah ada sedikit, ini yang bikin menurut gue di sedikit beda. Dia ada spicy dari kayaknya jahe, ya. Dia ada bau-bau jahe-nya sedikit, ya. Jadi, dia fresh, dicampur dengan spicy-spicy-nya, si warm-spicy-nya, si jahe, ya. Gue enggak bilang enggak enak. Ini enak, guys. Ya, cuman kalau kalian bilang ini mirip sama yang original, enggak, guys. Itu perbedaannya. Oke, opening-nya. 80% mirip lah. DNA-nya si Aquadigio masih nempel di sini. Bergamot-nya kuat, ya. Cuman, itu diganti notes-nya sama mereka. Oke. Dan, begitu dry down, gue tetap kasih 85%. Kenapa? Oke. Kalau kalian sering cium profumo, ya. Gue kebetulan kalau musim panas, gue itu profumo, gue sering pakai juga, ya. Kalau kalian sering cium profumo, kalian bisa cium. Yang bikin enak di profumo itu selain bergamot-nya, itu dia ada wangi incense. Ya, dia an incense-nya itu sama, sama bergamot-nya, itu fresh, dikit smoky. Enggak smoky-smoky banget, tapi incense kita bisa cium, itu well blend, enak banget. Yang original. Ini, guys. Gue enggak cium sama sekali ada bau incense-nya. Gue enggak cium bau incense-nya. Kalau misalnya orang bilang, ini, baunya ada sedikit-sedikit bau floral, bunga. Oke, ini memang ada. Tapi harus diingat lagi, yang profumo, itu bau bunganya lebih kecium. Tapi tetap maskulin, ya, guys. Jadi, dia bener-bener fresh, fresh bunga incense. Ini ada sedikit aroma bunga, tapi bunganya enggak sedetail si profumo, ya. Terus, incense-nya di sini, itu hilang. Dan, yang jadi perbedaan bukan cuma incense-nya enggak ada. Ini gue cium bau, ada sedikit bau bermaski. Oke. Dia ada bau sedikit bermaski, dicampur sama sedikit ember. Oke. Jadi, gue, kalau parfum timur tengah, gue males, ya, liat notes-nya, ya. Karena notes-nya suka ngaco, kalau buat gue, yang pribadi. Jadi, lebih baik kalian, ini, deh, hidung kalian sendiri, deh, lebih cium yang apa adanya aja, gitu, ya. Jadi, menurut gue tingkat kemeripannya 85% aja, ya. Terus, untuk SPL-nya, guys. Nah, SPL-nya ini, ini juga enggak terlalu wow, ya. Oke. Yang profumo, itu juga enggak terlalu beast mode. Yang profumo sendiri, di gue aja cuma tahan sekitar 6 jam lah, 7 jam mentok, ya. Jadi, kalau ini clone-nya, ya, jangan terlalu expect banyak, ya. Ini, di gue, longevity-nya 4-5 jam aja. 4 jam, 4 setengah jam lah. 5 jam udah enggak ada. Terus, untuk si large projection-nya, itu sekitar 1 meter dan paling setengah jam pertama aja. Jadi, SPL-nya menurut gue standar aja lah, ya. Enggak, gue enggak bilang jelek, tapi gue enggak bilang juga beast mode, ya. 4 jam, 1 meter, setengah jam. Oke lah, ya. Not too bad, ya. Kalian bisa taruh didikan, jadi setiap 4 jam sempur-sempur-sempur. Tapi, gue harus akuin, ini wanginya enak. Meskipun dia ada sedikit perbedaan sama Prohundo, tapi harganya juga beda jauh. Gue dapet ini dulu sekitar... Gue beli pas pertama kali keluar, ya. Itu sekitar... Kalau gue nggak salah inget, 30 dolaran. Itu sekitar 300 ribuan. Tapi, gue dapet info dari temen gue, Karena ini, sempet beberapa saat nggak ada yang jual kosong di mana-mana. Sempet kosong. Terus pas nongol lagi, sekarang harganya udah naik 5 dolar. Temen gue beli. Itu sekitar 35 dolar atau 40 dolar. Gue lupa deh. Pokoknya harganya udah naik, ya. Mereka di Indo nggak naik lah, ya. Cuman, ya, gue nggak tau lah Indo, ya. Penjualnya suka, ambil untungnya terlalu gede. Jadi, overall, Ini gue kasih nilai 7 dari 10. Oke. Karena buat gue, packagingnya ini oke. Ya. Enak banget di tangan. Solid. Ya. Buat gue oke. Terus, wanginya, Buat gue tuh enak. Buat gue tuh enak. Enak banget ini, ya. Cuman, kan, kita disini kan omongin tentang clone-nya si Profumo, ya. Jadi, kemiripannya gue bilang agak, ya, 85%. Nah, agak ada sedikit-sedikit perbedaan yang bisa kecium banget di hidung. Jadi, kalau kalian semprot di kiri dan kanan, kalian cium, Kalian pasti langsung ngeh banget. Oh, yang mana yang Profumo, yang mana yang Sukrat, ya. Nah, jadi, 35%, 85%. Terus, untuk SPL-nya standar aja. Gak ada yang spesial. Bener-bener gak ada yang spesial. Jadi, 4 jam, 1 meter, setengah jam, itu moderate banget. Itu standar banget. Terus, kalau untuk kalian nanya, Gua, umur berapa, Bang, yang cocok pakai ini? Ini mah, fresh-fresh gini, segala umur cocok. Satu lagi, ini cocok banget buat kalian di Indonesia. Karena parfum ini tipikal, yang cocok banget buat musim panas. Overspray aja, ini mah gak apa-apa. Overspray gak apa-apa. Ini 10-20 spray mah gak apa-apa. Ini gak bakal offense orang, ya. Jadi, ini mah, segala umur, untuk udara panas, lebih mantep lah. Ya, soalnya ini wangi-wanginya fresh. Oke? Jadi, overall, gua kasih 7 dari 10 untuk Sukrat dari House of Latava. Oke, guys. Semoga info yang gua kasih kalian itu bermanfaat. Buat kalian yang beli parfum, pilih parfum yang mana yang kalian mau beli, ya, guys, ya. Kalau kalian kolektor, ini salah satu yang wajib punya. Kalau kalian cuma pakai sehari-hari, Ini boleh lah, kalau kalian suka DNA-nya Aqua Digio. Ya, apalagi yang Profumo, ya. Ini oke. Oke? Jadi, beneran-bener informasi gua membantu kalian membeli parfumnya, guys, ya. Oke, guys. Jangan lupa like, subscribe, dan terus juga jangan lupa, guys. Oke? See you in the next video, guys. Ciao! Bye-bye. Terima kasih.